Pemerintah Kota Padang memandang penyandang disabilitas sebagai mitra sejajar, bukan lagi hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Hal itu terungkap pada kegiatan penyuluhan sosial bagi penyandang disabilitas dan stakeholder di Kota Padang, di salah satu hotel pada Kamis pagi. Kegiatan diikuti sebanyak 150 orang peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas, keluarga disabilitas, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kasih kesejahteraan sosial kecamatan, dan pedamping rehabilitas sosial. Kegiatan penyuluhan sosial ini telah dilakukan sejak awal tahun, yang dibagi ke dalam beberapa sesi. Kadis Sosial Kota Padang, Heriza Syafandi, menyebutkan penyuluhan ini merupakan tindak lanjutan dari bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dina Sosial Kota Padang, jumlah penyandang disabilitas Kota Padang saat ini berjumlah lebih kurang 2.888 orang. Jumlah tersebut terbagi atas disabilitas fisik dan disabilitas mental yang memiliki permasalahan yang beragam. Dina Sosial telah memberikan bantuan sejak tahun 2020 hingga 2024 ini. Berupa bantuan makanan, alat bantu mandiri, bantuan usaha ekonomi produktif dari pemerintah Kota Padang yang selalu diberikan setiap tahunnya dan berbagai jenis bantuan lainnya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan diikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Maka terjadi perubahan persepsi dalam memandang keberadaan disabilitas. Dari belas kasih menjadi kepemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu mendorong pemerintah bagaimana masyarakat bisa menjadi lebih inklusif dan menerima keragaman sehingga penyandang disabilitas bisa mengakses hak-hak mereka sebagai warga negara. Bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang, Alhamdulillah kita bisa laksanakan di Hotel Akrayu Baksa ini dalam bentuk perhatian kita terhadap kaum disabilitas. Nah, kita sudah lakukan ini sejak awal tahun penyuluhannya, kita bagi beberapa sesi. Nah, kita melaksanakan penyuluhan ini adalah lanjutan dari bantuan-bantuan yang telah kita berikan kepada penyandang disabilitas. Kita sadar bahwasannya jumlah seluruh penyandang disabilitas itu di Kota Padang ini secara by name, by address itu jumlahnya 2.888 orang. Itu terbagi atas disabilitas fisik dan juga... Syawaluddin, Padang TV